Halo Sobat Sumers Ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan bahas lagi untuk konten yang kedua ya bro ya Seudah kemarin di awal-awalan gue masih bingung dan banyak banget teman-teman yang support Makasih sebelumnya gue ucapin Moga kalian lancar-lancar aja aktivitasnya ya bro ya Kali ini gue kepingin ngebahas sedikit hal yang memang agak sedikit penting Yang harus kalian lakukan pada saat untuk ngebull sebuah monster ya bro ya Jadi ada Awaken, Awaken itu adalah untuk memperkuat karakter kalian menjadi bintangnya berubah ya Berwarna ungu Nah sebenarnya sih kita cukup bisa aja nyari untuk bahan-bahannya agar kalian bisa nge Awaken ini Dengan melakukan beberapa aktivitas rutin Banyak macamnya kalian yang penting sih di awal-awal main kalian harus buka seluruh map aja Biar kalian dapat beberapa run ataupun Biasanya tuh emblem ya yang ditempelin di monster kalian agar lebih kuat lagi Kalian bisa tempat juga run tersebut Cuman yang kali ini akan gue bahas adalah item yang memang banyak orang cari Mengelipatkan kuatannya ya Jadi Awaken ini kita bisa dapat dari beberapa dungeon Sebelumnya lo harus buka manual mapnya Kalian harus lakukan beberapa kegiatan untuk battle di beberapa map yang sesuai dengan drop-an yang kalian butuhkan Gue perlu adalah item dari Hall of Water Sedangkan yang merahnya dari Hall of Magic ya bro ya Cuman hati-hati aja kalian harus sering ngontrol ataupun ngecek setiap hari mengenai dungeon-dungeon tertentu Yang baru bisa dibuka di hari-hari tertentu cuy Jadi kalian cukup GB aja untuk monster kalian Gak usah khawatir kalau kalian udah beres membuka map tersebut Di level 6 ataupun di dungeon yang ke-6 dari Kairos yang kalian butuhkan ya Nah disini tersebar kalian akan cukup direpotkan ataupun disibukan dengan aktivitas rutin untuk mencari item tersebut bro Nah untuk teman-teman yang baru main Kalian wajib tontonan sampai habis Biar kalian gak bingung dan gak boring juga pada saat melanjutkan permainannya ya Jadi kalian ada target yang bisa dicapai Otomatis kalian akan lebih betah lagi kalau kalian paham Jadi gue contohin satu kali aja ini untuk repeat battle Ini bisa kalian lakukan 10 kali Kita butuhkan salah satu orang mentor atau teman kita yang sudah kalian approve sebagai sahabat Untuk membantu kalian melakukan dungeon yang berulang-ulang ini Jadi otomatis kalian akan sangat terbantu untuk menaikkan level monster yang sedang kalian bangun ya Atau yang sedang kalian buat Nah nanti disini kita akan mendapatkan drop item yang memang dibutuhkan untuk persyaratan awaken tersebut Di masing-masing monster itu berbeda Jadi kalian harus cek saja nanti saya tunjukkan untuk mengenai item tersebut mendapatkannya dari mana Nah ini salah satu contoh gue untuk menghadapi boss di lantai 6 yang dilakukan 10 kali ulangan Dan mentor kalian itu ataupun teman kalian yang sudah kalian jadikan pertemanan di dalam dunia gamenya Hanya bisa melakukan 10 kali dalam satu hari Nanti diriset pada pukul 11 malam bro Jadi ya kalian berhemat-hematlah ataupun perbanyak teman kalian Agar kalian mudah untuk melakukan aktivitas rutin ini Variasinya sih banyak sebenarnya untuk kalian menaikkan level monster-monster yang kalian butuhkan ya Sebenarnya ada beberapa monster yang tidak berguna Jadi kalian harus tahu juga Yang kemarin sempat kita bahas di konten yang pertama itu monster yang paling bagus itu Mungkin di update yang sekarang itu tetap masih di monster cahaya dan gelap ya Ataupun warna ungu Nah sedangkan yang biasanya banyak yang menggunakan itu adalah warna biru untuk support dan warna kuning Oke nah ini item yang kita dapetin itu bisa kalian cari Kalaupun memang ada kelebihan dari beberapa itemnya kalian bisa fusion ataupun diurai Kalaupun di fusion kalian berarti tinggal menambahkan saja apa yang kurangnya dari item yang sama Cuman hanya berbeda jenis ya Nah contohnya seperti ini Dari 5 item pertama itu bisa jadi 1 item yang kedua Dan begitu pun sebaliknya ya bro ya Jadi kalaupun diurai kalian gak bisa untuk item yang paling terendah Kalian harus dari item yang tertinggi sampai ke item terendahnya Nah ini 1 item di tengah ini bisa menjadi 3 bagian untuk item awal Item pertama Oke itu aja kalian pasti tau juga nanti kedepannya yang jelas mainnya santai aja bro Kalian kalaupun ada yang perlu ditanyakan Kalian langsung cek discord gue dan join di voice live nya bro Oke ini udah cukup Kita awaken aja Dan kita lihat hasilnya mah bro Oke lapis ini memang sangat penting sekali Dan kalian dapatkan hero nya secara percuma pada saat kalian menyelesaikan dungeon ataupun pembukaan map di awal-awal kalian bermain Itu cukup mudah sekali Jadi kalian tinggal building saja berjalan sesuai dengan waktu kalian bermain Tidak perlu ngotot Yang jelas sih sering dimainin aja setiap hari ya Walaupun hanya 2 ataupun 3 jam Cukup menarik karena battle dan beberapa run ini didapatkan tidak mudah Dan untuk saat ini kita memang agak dipermudah permainannya Karena mendapatkan hero secara gratis yang memang dulu itu sangat sulit Nah untuk kedepannya gue akan coba untuk totem ini yang kebeneran didapetin di konten yang pertama Dia udah maksimal dan udah waktunya untuk naik level menjadi bintang 6 Namun gue harus punya 5 pasang set untuk yang bintang 5 nya sebagai tumbal Jika tidak ada rainbow seperti yang saya miliki ini hanya 2 Jadi gue harus building karakter yang tidak penting menjadi level 5 ataupun bintang 5 bro Dan hati-hati untuk yang memiliki fusion kalian jangan sampai dibuang Ataupun kalian jadikan tumbal Saya beberapa kali melakukan kesalahan seperti si joker ini saya punya 2 tapi satunya malah dijadikan tumbal Padahal itu lumayan juga untuk diffusion ya bro ya Itu harus dijadikan bintang 5 juga Oke Ini masih banyak PR gue untuk kedepannya Mungkin dengan support kalian dan teman-teman yang selalu ada mangkali discord bisa bantu gue juga kasih semangat ya Karena memang ini agak unik juga game ini sebenarnya game handphone dan game lama juga Tapi masih tetap ramai dan masih tetap diurus servernya Dan kalian bisa multi chat dengan teman-teman kalian untuk saling support ataupun saling berbagi informasi Karena cukup banyak banget untuk settingan run ini sangat mempengaruhi Jadi kalian wajib tahu dan kalian cari tahu juga Nanti kita sharing sama-sama sama bro Makasih banyak yang udah mampir See you Dadah bye bye my friend